Jumlah kasus aktif virus corona di Indonesia mencapai rekod tertinggi pada minggu lalu dengan angka 100 ribu orang dalam perawatan dan isolasi. Kondisi itu perimplikasi terhadap ketersediaan kamar perawatan di rumah sakit. Di rumah sakit umum daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan misalnya. Hingga Senin siang, ruang rawat inap di rumah sakit ini terisi 87 persen, naik lebih dari 10 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang 78 persen. Ruang ICU atau perawatan intensif bahkan sudah terisi 97 persen. Kondisi ini mengkhawatirkan karena bertepatan dengan momen libur natal dan tahun baru. Berdasarkan data sebelumnya, terdapat lonjakan kasus COVID-19 3 minggu setelah libur panjang usai. Antisipasi pun dilakukan pihak RSUD. Kita sudah mempersiapkan atau mengantisipasi dengan penambahan bed di rawat inap. Kita bisa menambahkan sekitar 39 tempat tidur untuk pasien-pasien di rawat inap. Dan kita berharap ini akan membantu pada saat terjadi lonjakan kasus nanti. Jadi kalau awalnya itu kita mempunyai tempat tidur sekitar 232 bed, maka nanti insya Allah kalau itu bisa kita tambahkan menjadi 271 bed. Dalam kondisi seperti ini, rumah sakit mulai memperlakukan seleksi pasien berdasarkan tingkat gejalanya. Rumah sakit membentuk jaringan dengan tempat isolasi daerah, sehingga pasien terkonfirmasi positif tanpa gejala, kini tak harus dirawat di rumah sakit. Biasanya PMDA itu membuat tempat-tempat semacam itu. Nah rumah sakit diharapkan hanya menerima pasien-pasien yang sedang dan berat. Nah kalau memang ini bisa kita atur, itu mungkin bisa cukup tempatnya. Tetapi kalau tidak ada pengaturan, ini bisa jadi agak sulit. Hal krusia lainnya adalah tambahan tenaga perawat yang memahami teknis keperawatan dan alat. Rekrutmen relawan kerap terhambat karena pihak rumah sakit harus memberikan jeda waktu untuk pelatihan. Ada agak pusing lah, karena apa? Karena satu hal kita harus menambah tempat tidur, kita juga harus menambahkan juga SDM, dan satu pihak lagi kita masih menyaksikan gimana masyarakat artinya mereka dengan tenangnya begitu ya pergi, dan kemudian yang saya agak khawatir adalah gimana tempat-tempat restoran dan sebagainya masih kita saksikan orang-orang yang tanpa masker ya, sedang makan dan sebagainya. Itu kan resikonya tinggi sekali. Berapapun tempat tidur, tenaga yang diusahakan, kalau masyarakat tidak membantu kami, kami juga akan kerepotan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, ketersenian tempat tidur pasien COVID-19 di Jakarta pada awal pekan ini sudah lebih dari 85 persen. Reza Ramadhan, Fajar Ahmad, Jakarta.